Sosok Natalia Rusli, tahanan viral bug disegani polisi. Natalia Rusli, tahanan di Polres Jakarta Barat menjadi sorotan karena, bergaya, saat akan dirilis di depan publik pada Senin, 27.3 lalu. Tersangka kasus penipuan dan penggelapan dana korban KSP Indosurya ini menunjukkan gestur layaknya bukan seorang tahanan. Meski ia mengenakan baju orange namun dengan santainya ia berjalan dengan kedua tangannya tidak diborgol. Mulanya Natalia nampak berbincang dengan dua perempuan berbaju putih di lobi Mapolres Metro Jakarta Barat. Sembari memasukkan tangannya ke dalam kantong celana, Natalia terlihat menunggu petugas kepolisian. Bahkan saat di area konferensi pers, Natalia masih memasukkan tangannya ke dalam kantong celana. Lantas siapakah sosok Natalia Rusli? Natalia Rusli adalah seorang pengacara yang kini jadi tersangka penipuan penggelapan dana korban KSP Indosurya. Dia menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat setelah menjadi DPO selama empat bulan, pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Natalia Rusli bak digadang-gadang menjadi salah satu pengacara yang disegani polisi. Hal itu karena, Natalia disebut menyimpan rahasia terkait penyimpangan yang diduga kerap terjadi di internal Polri. Natalia Rusli menjadi advokat atau pengacara di sebuah law firm di Jakarta. Perempuan kelahiran Jakarta Desember tahun 1976 itu kerap membagikan video di kanal YouTube pribadinya. Dalam kontennya, ia kerap membagikan kegiatan-kegiatan amalnya juga pekerjaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!